Kamu telepon Sandra, kamu bahas Maya, itu jadi bukti buat saya, Faris, kalau kalian beruntung sekongkok. Saya tahu, Faris. Kamu mau hancur hubungan saya sama Maya, kan? Kamu mau kemana? Min, sayang. Aku mau kemar Ilona, Mas. Kamu masih marah, Mas Anas, kalau tadi. Aku minta kamu jangan berpikir yang macam-macam. Aku nggak berpikir macam-macam sama Mbak Maya, Mas. Karena aku tahu, Mbak Maya itu hanya mencintai Mas Arya, bukan Mas Faris. Tapi aku benci sama kamu, Mas. Karena kamu selalu cari segala cara untuk mendapatkan Mbak Maya lagi. Aku capek dibohongin, Mas. Kamu janji sama aku? Kamu akan selalu setia. Dan kamu mau mulai dari awal. Tapi janji kamu mana, Mas? Dan setelah aku cabut gugatan cerai itu, kamu malah ngedeketin Mbak Maya lagi, Mas. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa soal ini? Sayang, sayang. Udah. Aku nggak mau bahas soal ini lagi. Kasih. Mbak Maya mau ngomong soal apa, Mbak? Ehm... Mbak Sandra. Mbak Sandra. Sebenernya ada... hal yang... yang... aku simpan selama ini. Aku sebenernya udah bisa nebak, apa yang mau diomongin sama Mbak Maya. Tapi aku harus pura-pura nggak tahu soal ini. Apa, Mbak? Aku pengen banget kasih tahu Mbak Sandra. Tapi... Aku bingung gimana cara menyampaikannya Mbak. Ini, Mbak Sandra lihat ini ya. Ini kan foto ayah aku, Mbak. Tapi... Ini siapa? Aku baru tahu dari... Budhe. Ternyata ayah kamu itu... Bapak aku juga. Dan kamu adik tiriku sehari. Jadi... orang yang selama ini baik banget sama aku. Itu kakak diri aku sendiri. Dulu ibu aku pernah cerita, Mbak. Kalau istri pertamanya ayah... juga punya anak perempuan. Tapi aku nggak pernah nyangka kalau orang itu Mbak Maya. Maaf ya Mbak. Aku nggak pernah tahu soal Mbak Sandra dan ibu Mbak Sandra. Baru aja beberapa waktu yang lalu gue udah cerita. Baru aja beberapa waktu yang lalu gue udah cerita. Karena posisi ibu... Emang cuma istri kedua. Dan harusnya aku yang minta maaf sama Mbak Maya. Karena... Ibu dan aku udah merusak kebahagiaan keluarganya Mbak Maya. Udah kita nggak perlu bahas soal itu lagi. Aku berharap banget kita bisa melihat masa depan dan... Dan kita bisa saling jaga seperti layaknya saudara. Aku semang banget Mbak. Karena selama ini Mbak Maya itu baik banget sama aku. Aku harus bisa ambil hatinya Mbak Maya. Supaya rencana aku berhasil. Aku minta maaf ya Mbak. Karena selama ini aku udah nyakitin Mbak Maya. Aku udah minta Mbak Maya untuk ngapasin Mas Arya. Orang yang paling Mbak Maya cintai. Tapi sekarang... Setelah aku tahu kalau Mbak Maya itu kakak tiri aku. Seharusnya aku bisa ngelepasin Mas Arya. Tapi aku minta maaf Mbak. Aku bener-bener nggak bisa ngelepasin Mas Arya. Mbak Sandra. Seperti yang aku bilang tadi... Kita gak usah lihat masa lalu Aku juga gak tau Kenapa bisa Calon suami aku itu Ternyata pernah bertunangan sama Mbak Sandra Adik diri aku sendiri Tapi Mbak harus yakin Kita pasti bisa menghadapi ini Mbak Iya Mbak Kalau gitu mulai sekarang Mbak Maya panggil aku Sandra aja ya Kan Mbak Maya kakak aku Iya Sandra Aku yakin Mbak Maya pasti akan mengalah dan melepaskan Mas Arya buat aku Aku sebenernya gak mau Mai Aku gak suka kita saling berjarak seperti ini Aku gak mau kehilangan kamu Kamu perempuan pilihan yang paling aku cintai melebihi apapun Mai Jadi Maya udah cerita sama kamu kalau dia itu kakak diri kamu Maya itu kakak dirinya Sandra Bagus Sandra itu bagus Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Kamu dengerin saya ya Maya itu orang yang gampang banget kasihan sama orang Kalau kamu terus bisa mendesak Maya Saya yakin Maya akan merelakan kamu untuk menikah sama Arya Sekarang aku tahu Faris ternyata bekerja sama dengan Sandra Untuk menggagalkan pernikahan Maya dan Arya Aku udah coba menghibah ke Mbak Maya Menggunakan penyakit aku mas Tapi aku masih gak yakin apa mas Arya mau nikah sama aku Kamu itu jangan cepat putus asa Sandra Kamu harus manfaatkan dengan bener Kamu harus terus menghibah sama Maya kamu ngerti? Faris Mas Buat apa kamu sebut-sebut Paya? Kamu teleponan sama siapa? Sama karyawan saya mas Mas Kamu bohongin saya? Kamu telepon Sandra Faris Kamu bahas Maya apa maksudnya? Iya mas Sandra karyawan saya Saya gak bahas soal Maya kok mas Faris Faris Kemarin saya udah ancam kamu soal Sandra Dan sekarang saya makin yakin Faris Kalau kamu memang bersekongkol sama Sandra Saya tahu Faris Saya tahu kamu sekongkol sama Sandra Buktinya kamu telepon Sandra di depan saya Saya gak sekongkol dengan Sandra mas Apapun itu saya gak tahu Kamu masih mau deketin Maya Faris Kamu bahas dari karyawan Kamu bahas dari karyawan Buktinya Tidak Tidak Kamu mau hancurin hubungan saya sama Maya kan? Kamu harus pikirin gimana perasaan Winda, Faris. Dan kalau saya udah dapet buktinya, Faris, saya tuntut kamu. Saya penjarain kamu, saya penjarain Sandra. Terima kasih telah menonton!